Nah, dompetnya. Ada nggak foto? Dompetnya juga. Ada nggak foto? Lihat tuh, lihat tuh. Oh, beda! 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 Halo, what's up? Sup? Sekarang jangan khawatir kalo sendainya, wah gimana nanti kalo sendainya gue di tengah jalan, cowok gue selingkuh, cewek gue selingkuh. Terus kemudian, udah bosan sama gue? Well, gue punya panutan buat kalian. Ini adalah panutan dari setiap pasangan yang ada di Indonesia. Siapa lagi kalo bukan? Kak Arman dan Teh Dewi. Mantap, mantap. Deketnya, deketin nih. Lagi ngobrol apa sih? Siapa sih dia? Siapa sih? Ganggu-ganggu kita pacaran tau? Lumayan terkenal lagi, kan? Ganggu pacaran? Ih, masih pacaran, 25 tahun. Romantis banget. Belum bales, pacaran sebenernya. Oke, ini jujur aja di vlog aku. Udah bosan belum sama Kang Arman? Bosan lah pasti. Kang udah bosan belum sama ini? Ya. Saya berdoa terus aja. Supaya ga bosan. Ini tuh ga pernah bosan. Tapi bosannya udah unyu-unyu gitu. Udah unz bosen. Oke, aku punya segmen namanya Obrak abrik. Dia kan yang di obrak abrik? Dua-duanya. Dia 25 tahun, sampe kayak gini. Di obrak abrik apanya? Rumahnya kan? Rumahnya jadi bagus. Boardropnya kan? Jadi tasnya bagus nih. Ini tuh tasnya ya? Ini seharga rumah saya nih. Wah, bohong banget Anda. Bener. Ini sih kalo ini dijual bisa aku makan nih. Aku bisa makan nasi kalong nih setelah. Bisa banget kan nasi kalong. Aku ngobrek abrik. Nek Dewi dulu nih. Ada apa aja isinya teh? Ga ada apa-apa. Ya namanya juga kalo tas emak-emak kan nyarinya yang semua masuk. Ayo sok lah. Langsung di burudulkan atau gimana? Ya burudulkan. Yang apa aja diambil satu persatu. Oke. Coba yang terlarang nih sembunyikan dulu. Emak satu. Ini apaan? Roti. Ini buat Kang Armand buat dari Dewi. Kalo ngapain itu ga boleh ada kelaparan di sekitarnya. Ya biasa. Ini Dewi bawa tapi... Tapi yang makan selalu siapa, siapa, siapa. Aku boleh? Boleh banget. Rasanya apa ini? Enak banget nih bro. Ini roti dari Bandung? Engga. Sini. Di Jakarta. Oke. Enak nih. Boleh ya itu ya? Satu bener nih ya. Kebetulan sih ini kan yang seminggu yang lalu. Gak apa-apa lah. Pasti udah... Engga lah. Engga lah. Gak mungkin juga seminggu yang lalu di sana. Udah aku ambil lagi? Aduh maaf ya. Boleh ini ya? Boleh. Tapi udah kena tanganku tadi, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Enak. Ntar kalo keracunan. Gak apa-apa udah seminggu yang lalu ini? Ini enak loh. Jadi tolong ke Instagramnya oh. Oh ini produknya sendiri. Engga. Engga. Oke terus apa lagi? Oh iya bener. Enak kan? Enak. Roti nugget. Mama dua. Gratis. Hmm. Roll, roll. Hehehe. Kalian kan buat di sini dong. Kan? Biar cantik tetap turun dari mobil. Asal dari turun dari mobil jangan lupa. Dibuka. Dompet. Oh iya. Mama banget ya. Mama banget juga. Mama 3. Hmm. P3K. Obat-obatan semuanya. Oh ini obat-obatan. Nah ini mesti dibuka teh isinya apa teh? Wow. Yakin? Iya. Kok bilang wow? Oke. Janganlah. Hmm. Wah. Mas datang kan? Tukang satu. Hahaha. Satu lap. Tukang dagang. Tukang dagang. Tukang dagang. Tukang dagang. Tukang dagang nih saya kan harus transfer ke RI 1, RI 2. Widih. Berarti gaji presiden. Iya. Presiden dalam rumah tapi. Ya ini lah nih. Deta perintilan. Ini cincin kawin bukan? Bukan. Dibeliin Kang Armand bukan? Enggak. Yang dibeliin ini ya. Yang dibeliin ini? Ininya? Tempatnya doang? Iya tempatnya doang. Tempatnya doang ini dibeliin? Tempatnya doang. Cincinnya enggak? Enggak. Yang ini juga? Ini ada cincinnya cuma kerangkanya doang. Ini saya harus misi sendiri pak. Oh gitu. Itulah romantisnya dia kan? Tapi justru dari seluruh harganya dia, justru kerangkanya yang mahal. Oh gitu. Isinya enggak. Gini tuh. Udah. Dompet lagi. Ini isinya apa? Dompet lagi. Udah handphone 2. Jangan nih bu kreditin dompet ya bu? Ini. Cukang kredit. Udah. Cukang kartu. Kartu nama. Kartu kredit. Kartu kredit. Kenapa ada lagi? Nih perempuan banget. Cuma satu. Bon-bonnya. Tuh. Udah. Saya make up cuma gitu doang. Ini saja ada. Nggak pernah telat ya kalau sholat? Insya Allah. Insya Allah. Yang biasa. Ini apa isinya? Aduh. Kamu. Ini. Ini. Saya kan ada alergi di hidung. Iya. Udah lah. Ini buat zikir. Ada parfum. Alergi di hidung. Parfum. Iya. Ini kalau saya tersesat di hidung sayang. Nah ini bagus. Tunggu, tunggu. Ini yang rare. Ini yang rare. Tuh. Tuh. Masih ada orang ngisir. Jangan suka. Wah ini bagus sih. Yang ini dong, Tuh. Tolong, Tuh. Zikir, Tuh. Panduan pagi dan petang. Berapa sering, Tuh? Zikir dari situ? Oh iya, di bawah doang. Jujur banget sih. Nggak ada pencitraannya. Oke, sekarang di dompet ada foto Kang Arman nggak? Hmmmm. Pasti bawa dong. Mana? Saya kan cinta banget sama dia. Iya, 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 iya. Makanya petisi bawa. Ini siapa? Ini. Senang kamu saat ini loh. Serang. Ini belum ada yang pernah lihat. Belum. Ganteng ya, ini aja. Ganteng dong. Citu-citu. Coba, balikin, balikin. Ini aku. Ini foto tahun berapa? Ini sih kemarin. Empat tahunnya lalu. Ini ada tahunnya nggak? Ada sih. Lucu ya. Rambutnya belum dicatok ya? Nggak, jadi gondrong. Tapi kan kalau buat paspor atau kartu itu harus kelihatan telinga. Nah, digituin. Hmm. Jadi nggak wajar. Ngerti nggak sih? Ya, jadi ininya gini, tapi ini gitu. Aduh. Saya bilang tuh, Pak, ini bener sih, Pak. Harus gini. Saya bilang, ya soalnya harus kelihatan telinga. Yaudah. Jadinya kayak gitu deh. Rakyat tetap udah. Ada lagi foto sih, cuma itu. Amin. Amin. Ada maunya, Kang. Nah, itu apa tuh? Ini mah tempat duit tuh. Kayak kan saya kan tuh. Banyak. Wuh, gila tuh. Kenapa harus bawa gini kan? Ya, kali aja langsung ada yang callingan ke Singapura nyanyi. Langsung kan tiba-tiba gitu. Udah siap-siap. Bener. Ya kan? Tuh, saya mah merah semua. Iya. Gila kan? Tinggal dipotok kopi soalnya saya. Tinggal digunting. Gunci ya. Spesial ya tadi, Teh. Terima kasih ya. Ini fotonya ini eksklusif. Terima kasih, Teh. Makasih. Terima kasih. Ini maaf ya, saya. Aduh, Anda menyusahkan saya sekali. Iya, 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 iya. Bantuin dong. Bantuin dong. Bantuin dong. Nah, Kang apa, Kang? Coba, Kang. Ya, cowok cuma bawa dompet sama handphone doang. Sama, ini juga. Karena, jadi gini. Gue tuh biasanya selalu pakai kargo. Iya. Selalu. Selalu. Lu kayaknya demen pakai kargo. Bukan, sebenarnya bukan. Iya demen oke lah. Tapi, kargo tuh ya itu. Bisa masuk handphone. Kuncing mobil. Kacamata, dompet. Itu. Jadi gue tuh sebenarnya paling males bawa. Kayak gini-gini. Kayak bawa tas-tas. Nah, tapi sekarang karena tadi mau syuting gitu kan. Ah, kurang cocok juga pakai kargo gitu kan. Akhirnya. Kurang banyak ininya kantongnya. Nih. Handphone. Itu udah kebanyakan. Thank you, Teh. Terus. Ini dompet. Udah. Nah, dompetnya. Ada nggak foto? Ada nggak foto? Belum ke ATM. Lihat, lihat tuh. Tuh. Beda banget. Beda banget. Iya. Beda. Foto ada dong. Foto selalu ada. Nah. Kebanyakan foto anak. Najal. Lucu banget. Ini dia lagi sholat. Umuran di SD. Loh, ini pakai polaroid ya? He-he. Kan jaman-jaman itu kan lagi ini. Ini lagi sih. Ini juga foto paswal dia kecil. Iya. Lupa belum ada di sini sih. Kebanyakan kalau udah yang gede-gede. Iya. Ini Dewi lagi cinder. 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 Tuh, ini. Dewi tahun berapa nih, Mang? Ini tahun berapa emang? Itu emang belum punya anak. Eh. Iya, betul. Ini cakep banget. Ini yang bertiga. Tapi udah kayak gini fotonya. Nah, dia juga masih kecil. Ini Dewi. Ini udah lama juga nih. Ini tahun berapa ini? Ya, nyaman-nyaman OVJ. Ya, 2009. Belum lama dong ini. Kenapa, Kang? Kenapa foto ini yang ada? Ya nggak, seneng aja. Kalau tadi kan itu karena pasport. Tapi ini kenapa foto ini yang ada di sini? Seneng aja. Apa? Seneng aja sih. Cantik gitu apa. Ya. Perfect aja di sini. Perfect. Emang yang depan matanya nggak perfect? Ya iya, udah perfect. Ya iya. Udah. Ada. Ada. Apa lagi? Udah nggak ada lagi. Nggak ada. Ini? Nggak ada. Ini ada sesuatu deh. Ini paling kacamata. Eh, gue bawa dua kacamata. Kalau yang syuting lama gini, gue selalu yang bolong. Oh iya, kok bolong ya? Dari tadi bolong? Iya. Kenapa? Biar kamera nggak mantul kan? Nggak mantul. Oh. Ada yang pakai kaca juga. Kacamata hitam nggak ada? Nggak. Biasanya nggak suka kacamata hitam? Dari dulu. Tanya aja dia. Nggak pernah beli kacamata hitam. Oke. Frame-nya hitam banyak. Kalau kaca hitam. Minusnya berapa? Ini progresif ya. Plus dan min. Plus. Oh, plus dan min. Plus dan min. Progresif. Luar balance. Luar balance. Nggak apa-apa ya. Tapi belum parah sih. Makanya gue bisa gini. Baca. Cuman kalau pake ini lebih jelas. Oh, Janya ngeliat ini buram dong. Coba liat. Iya. Makanya dia bilang perfect. Aslinya begini. Banyak filter. Ya liat. Gitu. Udah. Udah? Nggak ada pokok lagi? Nggak ada. Nggak seru kan hidupnya ya? Iya. Sepatunya dong. Coba antar ke sini. Tadi udah. Aduh. Abloh. 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 Temenan sama Abloh dulu. Nek, marah nggak kalau beli sepatu mahal? Nggak. Bener. Karena dia bahagia, ya saya bahagia. Betul. Tapi kan. Bo? Mending di accept sama Menteri Keuangan dulu. Iya. Ini sama Gubernur Bank Indonesia-nya. Makanya saya banyak merek. Kasih yang malak dia. Ada yang merek, giniin dulu. Yang mau ngomong misalnya. Lalu di sana. Nah. Teh, Kang. Thank you so much. Ini obrek abrik. Banyak pasangan muda. Termasuk saya. Yang kemudian ingin menikah. Coba kasih satu advice. Yang nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi saya bilang. Iya. Ini saya pegang. Selalu. Untuk pasangan sekarang. Yang saya lihat nih. Kalau pacaran. Candlelight. Tapi udah duduk di meja berdua. Yang ada pada pegang handphone masing-masing. Tinggalin handphone di rumah. Kalau mau pacaran. Ya. Jangan dibawa. Biar pacarannya memang bener-bener intim. Terjadi suatu klik di hati. Tinggalinnya jangan di rumah lah. Di mobil lah. Soalnya kan takut ada apa-apa juga. Oke. Di mobil. Masuk. Tapi di mobil aja di mobil. Berarti setiap kali saya kendala sama istri saya. Saya tinggalin handphone di? Mobil. Oke. Amin. Kang? Hmm. Apa ya? Hmm. Ini sih apa namanya. Hmm. Jangan cepat bosan. Kalau dapat. Sebuah masalah. Karena pasti akan terus ada. Iya. Khususan untuk menyelesaikan. Iya. Karena akan terus belajar. Kebanyakan orang lari dari. Masalah. Lu misalnya gini. Lu punya pacarnya. Iya. Lu udah pacaran 20 tahun. Hmm. Pas lu nikah. 20 tahun lama banget. Kasian. Ada temen gue. Ada temen gue. Pas nikah. Kok beda ya nikah kayak gini. Jadi ngerti gak sih? Tapi lu udah pacaran 20 tahun. Tetap beda. Pada saat menikah itu. Iya beda. Ada sebuah. Ada sebuah. Apa ya? Dinamika. Dinamika yang berbeda dengan pacaran. Walaupun sudah pacaran lama. Apalagi kalau udah punya anak. Pada saat hamil. Punya anak. Iya. Walaupun pas pacaran udah kumpul kebo. Terserah. Mau kumpul monyet. Mau kumpul kebo. Mau kumpul udara. Terserah. Gitu. Beda. Iya. Beda. Beda. Karena kalau pacaran tuh mungkin gak ada ikatan di satu surat yang ditarah tangan. Iya betul. Itu yang membedakan pesisnya akan berubah gitu. Jadi kalau pacaran tuh masih ada. Oh belum ada surat hitam di atas putih itu tadi. Gue kapan aja bisa pergi. Iya. Tapi kalau udah nikah tuh. Ah dia udah punya kue. Udah hitam di atas putih. Jadi ada gitunya tuh. Mengungkap enteng pasangan. Nah. Biasanya akan begitu. Misalnya kalau rupa. Nah itu ujiannya. Misalnya kayak ada yang suka rupa. Iya. Ujiannya ada di situ. Kalau pas pacaran sama Kang Armand. Kang Armand pernah lupa gak? Hah? Pas pacaran. Jangan kan pacaran sama kawin juga lupa. Iya. Pas pacaran pernah lupa gak? Iya pasti. Apalagi udah kawin. Nah. Nah itu yang jangan ya. Biasanya justru pacaran gak lupa. Pas kawin lupa. Iya. Tapi dia pacaran sama kawin juga lupa. Iya. Pacaran gak tau gak sih apa aja. Tapi tetep cinta dong. Tangga jadian juga lupa. Iya. Tapi tetep cinta dong. Itu yang saya cintanya. Ayuu. Coba cint, cint, cint. Karena lupanya. Coba dicin, cint, cint. Kamu. Karena saya mau melakukan kesalahan. Dia pasti lupa besok. Hahaha. Hahaha. Thank you. Eh makasih. Thank you. Ah. Oke. Thank you banget Kang. Sama-sama. Thank you so much. Guys. Subs. Subscribe. Vlognya Kang Armand juga. Ya. Banyak sekali konten-konten musik. Banyak sekali konten-konten inspiratif. Nih. Linknya akan gue kasih di atas sini. Silahkan untuk surfing di sana. Oke. Thank you so much. Stay. Thank you so much. Sukses terus. Bahagia terus. Amin. Lucu selalu. Thank you. Amin. Perspektif. Setiap Sabtu jam 10 malam.